Selamat datang di channel saya Di video kali ini Saya akan membahas tentang IPU saham guna Sempat saya bahas di waktu lalu ya teman-temannya 2 hari yang lalu ya Kemarin saya gak sempat bahas Karena saya bilang masih cukup menarik Nah, coba teman-teman perhatikan Gak salah sih 1 hari yang lalu sih Baru nyampai 2 hari Nah, ini dia Bandar MG jualan, tapi Androidnya itu tampung teman-teman Nah, artinya di tanggal 17 ya Saya buat kemarin ya teman-teman Nah, si Androidnya itu tampung Itulah cukup menarik banget Dan juga kalau kita hitung barangnya Itu banyak sekali di BQ dan juga GL Artinya barang untuk IPU saham guna ini Keling banget teman-teman Baru 1 minggu dia IPU aja Sudah keling barangnya teman-teman Karena ya dipegang oleh BQ semua Dan juga GL Retailnya sepi Dan juga barangnya sepi Dan ternyata hari ini tadi itu sempat Menyentuh log A ya teman-teman ya Saya lihat tadi Di Rp380 Tapi akhirnya itu kebongkar ya teman-teman Berapa kali kebongkar itu sehariannya Dan taunya Pada saat penutupan diguyul teman-teman Ya Diguyul Tutup di Rp362 Jadinya Hal ini tutup 19% Plus Rp58 Nah Jadi kalau kita lihat sih Untuk jumlah lot hal ini Mencapai Rp2,1 juta lot Nah Kalau kita lihat Umumnya juga sih Untuk permuatan sosial ini ya teman-teman Itu Dibandingkan sebelum-sebelumnya Itu dia Ya dikarenakan Naiknya terperalahan Dan juga ada scalping Ikutan juga Itu Nah jadi untuk permuatan sosial ini Mencapai Rp74,6 Meliar Itu Nah Dan juga kalau kita tadi itu Sudah mau A Tadi kita teman-teman Rp380 Nah Rp378 Rp380 Nah dikarenakan Gak ada ID Pas itu tadi Penutupan ID Langsung dihantam Kebawah Dan nyata kopong Langsung dapat Rp362 Ya teman-teman Itu dia Oke Coba kita lihat untuk bakas sama dia Siapa sih yang buang ini Ya Kemungkinan sih Ada kemungkinan besar sih Ada GR teman-teman Oke Mari kita lihat dulu Nah ini dia bakas Samarinya Nah Menarik banget Kenapa BQ masih akumulasi Masih jagain harganya Lalu ada CP YP MG Nah MG Ada ya teman-temannya ZP DL AK Ya MG Seperti si Little nih Karena dikit si Balanya Ya yang paling utama itu Ada BQ Tapi atati juga sama CP Takutnya nanti CP buang Bisa juga turun ya teman-teman Itu Lalu Yang jualan adalah IP XL GL Nah ternyata GL jualan ya teman-teman 37.000 lot Nah coba kita lihat Di tangan 17 Kemarin sempat saya bahas Dia ada akumulasi Sebanyak 15.000 lot Nah Dia sedikit sih Nah ada juga IP teman-teman Nah Dan juga Kalau kita lihat sih Di tangan 18 Ke 18 Sempat belum saya bahas Nah ini dia IP masih akumulasi lagi Sama CP Dan juga GL Jadi kalau kita Atatakan Benar sih Nyata dia hari ini jualan Kalau kita hitung Nah Tengah-tengah bisa hitung Saja sih barangnya Nah jadi 37.000 lot Dan juga IP Lumayan juga Itulah hal ini Lumayan juga Dia naik Tadi teman-teman Tapi pada saat Mau hal tadi Dia jualan Dan kalau kita Si dia jualannya itu Ya gak tertinggi sih Nah IP Di 338 Epek down Atat-atanya Coba kita tarik data lagi Kalau di tanggal 17 Ke tanggal 19 Nah ini dia IP 338 Dan kalau kita lihat sih Untuk GL Gak kelihatan Sama sekali ya Karena di Ratakan semuanya Jadi Gak jadi ini Itu Jadi Kalau untuk besok Gimana Untuk saham Untuk guna ini Guna di hari Senin Masih cukup menarik Tapi Tapi sama CP Ya teman-temannya Karena CP Banyak sekali pegang balang Dari teman-teman Kalau kita lihat Di tanggal 16 Saja Ketanggal 19 Dia 59.000 lot Nah tapi Kalau kita lihat Di tanggal 18 Ke 19 Sebanyak 103.000 lot Tapi Kalau kita tarik data Di tanggal Berapa ya Guna ini Tanggal 9 Ke 19 BQ Paling banyak pegang balang Sebanyak 695.000 lot GL sudah buang Artinya GL itu buang BQ tampung Jadi BQ yang jadi ini Ya teman-teman Itu Ya BQ masih jagain sih Menurut saya sih Untuk saham guna ini Cukup menarik Karena masih Dijagain oleh BQ Tapi tetap Atati sama CP Ya teman-teman Takutnya nanti Dialisnya nanti Koleksi Ya teman-teman Ya yang penting Kalau tetan-teman sudah cuan Sudah cuan Nah apakah taget Antiguna akan Tercapai Karena kalau kita Sudah membedak Tidak teman-teman Mau membedak Ke 400 Nanti kita lihat Kalau tercapai Artinya Impon yang saya Dapat ke kemarin Itu ternyata benar Teman-teman Ya tapi Kalau kita main IPO kan Kalau tidak Lepas lagi Sudah Kita lepas kemarin Mungkin Tidak tahu itu juga ya Teman-teman Kalau kita Mau menunggu itu Oke Mungkin itu Selesai teman-teman Untuk pembahasan Untuk IPO Sangguna ini Gimana Teman-teman Oke Sejauh Berita sekalian Saya Terima kasih Selamat menonton Salam Cuan